Pengecara Kamarudin Simanjuntak justru memberikan pembelaan pada Agus Salim. Ia menyebut jika aksi Pratwi Novianti terhadap pria tersebut keterlaluan. Dalam pernyataannya, Kamarudin Simanjuntak mempertanyakan maksud dan tujuan Novi meminta kembali uang donasi yang telah diberikan ke Agus Salim. Pratwi Novianti dinilai keterlaluan lantaran hal tersebut merupakan donasi dari masyarakat tanpa paksaan. Ia mengatakan, menurut saya ya itu bosnya itu bernama Novi itu keterlaluan karena itu Agus kan mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu sumbangan dari masyarakat. Kenapa Novi menginginkan itu dan kenapa Novi menarik uang itu? Itu kan hak dari Agus. Bukan kontennya dia yang buat Agus dapat sumbangan dari masyarakat kan kontennya temannya Agus kan jadi apa urusannya dengan Novi? Jelas Kamarudin Simanjuntak. Ia bahkan menyarankan agar Pratwi Novianti diperiksa sebab ia curiga jika selama ini uang donasi kepada orang yang membutuhkan disalahgunakan saat berada di rekening yayasan milik Pratwi Novianti. Kamarudin Simanjuntak mengatakan jika uang donasi tersebut adalah benar hak Agus Salim karena diberikan oleh masyarakat secara sukarela. Bahkan Kamarudin Simanjuntak mengaku dirinya sepemikiran dengan Farad Abbas untuk melakukan pemeriksaan terhadap yayasan milik Pratwi Novianti. Dengan tegas, Kamarudin Simanjuntak mengatakan jika dirinya tentu akan memberikan pembelaan terhadap Agus Salim. Kamarudin menilai jika uang donasi itu harus dikembalikan ke Agus Salim karena merupakan haknya secara sah. Akhir, ia menyinggung pasal yang diberikan dipakai Agus Salim untuk melaporkan Pratwi Novianti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!